Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbut Ristek Republik Indonesia, Iwan Syahril, temui pelajar dan guru penggerak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kunjungan ini bertujuan untuk mendukung dan mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jurjen Pendidikan Paut dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbut Ristek RI, Iwan Syahril belum lama tadi kunjungi pelajar di SDIT Al-Khair dan SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah untuk meninjau langsung hasil implementasi kurikulum merdeka. Dan sekolah berbahasa Inggris yang dijalankan oleh pemerintah daerah setempat, selain mengunjungi pelajar, Iwan Syahril juga menghadiri pertemuan dan diskusi dengan guru penggerak. Dalam keterangannya, Iwan Syahril mengapresiasi ekosistem kelompok belajar di Hulu Sungai Tengah. Ia meyakini dengan semangat budaya gotong royong yang telah dibangun akan memajukan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Budaya yang saling belajar, berbagi, terus kemudian berkolaborasi, inilah yang menjadi modal utama dalam pemerintahan kurikulum merdeka. Dan ini sudah dicontohkan oleh sekolah-sekolah yang tadi saya tunuhi. Tentunya saya berpesan juga kepada Pak Kadis untuk terus menguatkan ekosistem dengan semangat gotong royong ini, karena saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan Pak Kadis, ini Hulu Sungai Tengah memiliki potensi yang sangat luar biasa karena visi yang dihadirkan oleh para pemimpin di Kabupaten ini sungguh-sungguh visi yang menuju masa depan. Kita akan terus saling bersinergi untuk pemajuan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Iwan Syahril berharap guru penggerak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk terus semangat dalam upaya pemajuan pendidikan. Di samping itu, Iwan Syahril juga mengapresiasi langkah pemerintah setempat yang menginisiasi terbentuknya 50 sekolah berbahasa Inggris. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.